Intro Ya buat aku pribadi ya ini ujian Aku sih lebih ke Ya Allah kuatkan aku Kuatkan aku dalam iman dan taqwa gitu kan Kayak ya ini pasti gak mudah Bukan hanya buat aku Intro Jalanin itu Kayak ya Alhamdulillah gak apa-apa Jalanin aja lumayan buat Makan hari-hari Ya aku dengan nyanyi Alhamdulillah sedikit-sedikit Ibaratnya mulai menutup Kali lubang tutup lubang gitu Ya kembali ya namanya hidup ya Kadang di atas kadang di bawah Ya buat aku pribadi ya ini ujian Aku sih lebih ke Ya Allah kuatkan aku Kuatkan aku dalam iman dan taqwa gitu kan Kayak ya ini pasti gak mudah Bukan hanya buat aku Buat anak-anak aku Buat keluarga Maksudnya dengan Kondisi di saat aku lagi aktif Istilahnya Ya kadang-kadang kita liburan Mau beli apa Bisa memfasilitasi mereka Kehidupan yang enak Yang layak Sekarang tuh kadang-kadang Kayak mau keluar kota aja Ya maaf ya budgetnya gak ada lebih Daripada lebih mendingan Buat ngecil utang yang ini Setelahnya kan begitu Jadi kayak Ya buat aku yang Ya itulah intinya Saling doa Saling menguatkan Begitu sih yang sampe bertahan saat ini Alhamdulillah sahabat-sahabat aku Juga keluarga Juga banyak berkorban juga Dari keluarga aku Dari keluarga AA Yang kayak sampe Gak apa-apa Ngejual rumah Buat bantu nutupin utang Sahabat-sahabat Temen-temen deket Gitu Jadi kayak Aku persyukurnya itu Kayak ternyata banyak yang peduli banget Sama kami Gitu kan Jadi kayak Ya udah bismillah Mudah-mudahan sabar aja Sabar Mudah-mudahan Ya suatu hari Terselesaikanlah masalah kami Jadi kadang-kadang ya Ketemu temen-temen Kita happy Buat mencari Energi positif Lebih ke itu sih Kita belajar Kayak memotivasi anak aku Ayo semangat belajar Kamu kerja Ini sudah menjadi pilihan kamu Gitu kan Kayak dia kan pengen jadi penyanyi Udah Tinggal kamu belajar Terus semangat Tinggal tunggu ke depannya aja Tunggu waktu Kayak gitu Banget Biasa-biasa Selamat ya Iya Iya Sebenernya tadi aku bilang Pribadi aku tuh Sebenernya aku tuh yang pemalu Sebenernya Aku tuh lebih nyaman Ya udah jadi ibu rumah tangga Ngurusin anak Tapi ternyata karena keadaan Dan kemampuan aku ya Nyanyi gitu kan Dari kecil aku nyanyi Aku memberadikan diri Menguatkan diri Sampai pas Benigno gitu kan Kayak Ayo Bu Ir Kita bikin Youtube channel Yuk Meneli Agustin lah gitu Buat ibu Ir Biar Belajar berani tampil lagi Kayak gitu Awalnya gitu Aku terima Akhirnya yaudah deh Yang ngerjain juga Kami-kami Anak aku Suami aku Yang ngebantu Gitu kan Kayak Ini kan santai Youtube channel Di rumah Neli Agustin Kadang Nah itu sebelum Sebelum COVID Itu pas mulai planning Tapi pas kita udah berjalan Kan udah COVID Akhirnya Konten kita yaudah Di rumah aja Masak Masak Itu yang kayak Disitu aja Ternyata sahabat aku tuh Segitu Ngesupport banget Jadi kalo Bu Ir udah berani Tampil kamera Nanti kalo ada undangan-undangan Nyanyi atau apa Bu Ir bisa terima lagi Yaudah Jadi kayak Memang support banget sih Makanya aku Yaudah Terus emang karena Kebutuhan juga kan Iya juga Maksudnya lumayan banget kan Kalo aku nyanyi gitu kan Buat pendapatan Yaudah Tadinya masih berharap kan Yaudah aku gak nyanyi Berharap usahanya Ada solusi gitu kan Tapi ternyata Masih belum laku Masih belum laku Yaudah akhirnya Yaudah Bismillah Nyanyi lagi Aku melawan Rasa takut Itu yang Perang batin Gitu ya Sampai Kadang-kadang lagi sehat Ada tawaran kerjaan Udah iya nih Terus Pas udah mau hari H Yang demam Kayak Perradang Emang kayak psikisnya tuh Mentalnya tuh kayak Udah gak siap Untuk tampil gitu Aku udah ngebayangin Ketemu depan orang Aku takutnya Ada hujatan-hujatan Aku tuh orangnya Sebenernya sensi banget Itu yang salah Iya aku introvert banget Baper gitu orangnya Itu yang salah satu kayak Aku ini sebenernya Memang bukan jiwa Entertain Sebenernya Salah satu juga Aku bilang sama anak aku Kakak di entertain tuh Gak mudah loh Kita gak mungkin Bisa nyenengin semua orang Pasti ada Ada ya Alhamdulillah Banyak yang support Banyak yang suka Banyak juga pasti Yang gak suka sama kita Jadi kalau aku gak siap mental Apalagi kayak mama Bisa cepat ngedrop gitu Kalau Nia Iya insya Allah Nia ready gitu Kalau dia memang udah Dia memilih Jadi kayaknya Dia malah lebih santai gitu Dengan keadaan kemarin Aku bicara tentang suami aja Aku langsung Aduh Allah Saya salah gak ya Aku lebih ke AA maaf nih Aku udah Udah blow up Udah kasih tau Tentang kerjaan AA Takutnya gimana Iya gak apa-apa Kata Ya gak apa-apa Memang keadaannya Kayak gitu kok Malah Alhamdulillah Ya mau diapain lagi Udah gak bisa ditutupin Karena kan aku orang-orang deket Juga udah ngomong Maksudnya dalam arti gini loh Kadang-kadang kan kita jalan bareng Kadang-kadang kan Kayak maaf Aku gak bisa patungan Atau apa contohnya Ya bagaimana kan Emang keuangannya Enggak gak ada Terus contohnya kayak Iroh main kesana Kadang suka ya Mohon maaf Bukannya sombong Tapi kan karena Ustilaturambi kan Butuh biaya gitu kan Ya butuh Tol, bensin Atau kalau A yang nganterin Berarti A gak narik Istilahnya kan Jadi kadang-kadang Iya maaf ya Aku gak bisa selalu gitu Makanya jadi kayak Pas kemarin sekalian Aku istilahnya ya Mohon maaf Menarik diri Bukannya karena sombong Tapi karena emang keadaan Karena memang keadaan Ekonomi kami tuh Seprihatin itu Belum stabil lagi Kayak gitu Tidak muda Kembali Dengan cerita keluarga Tentang kutu Iya Bagaimana arti Kembali Segalanya sih Buat aku ya Aku dari awal berkarir Dari pas Suami aku Memutuskan untuk menikah Masih dalam arti gini Aku kan bersama A Acecep Kan bukannya kita Dari Dari dasar banget Aku udah punya Nia Udah punya anak Saat aku nikah A Acecep milih kan Kayak temen SMA Jadi emang Dulu sempat Deket pacaran juga Jadi kayak memang Udah mengerti aku Jadi disini aku Memilih untuk Yaudah aku memilih A Acecep milih keluarga Aku fokus Jadi kayak Istilahnya Bismillah Apapun yang terjadi Ujian apapun Aku harus bertahan Gitu kan Ya intinya Berikan yang terbaik lah Lebih kedoanya Lebih kepada aku Kuatkan Apapun ujiannya Ya Allah kuatkan Keluarga juga Sangat ngebantu Gitu kayak Sampai Ngejual rumah Aku buat tutupin Kayak gitu Perjuangan keluarga Udah banyak banget Temen-temen deket Udah banyak support Jadi kayak Aku bersyukur banget Sampai Baju Kayak Kak Hengki Kak Wilarang Masih baju-baju Nyanyi Gitu kayak Buat cuti Jadi kayak terkesannya kan Orang ngeliatin suara Di beberapa tahun terakhir Kayaknya tetep Dengan glamor Padahal itu Alhamdulillah Karena support dari Orang-orang deket Baju nyanyi Harga juta-juta Aku dikasih Hengki Kak Wilarang Beni Kenapa yang support banget Secara Support Belum artian Secara material Juga secara mental juga Jadi kayak Ya udah Ya mudah-mudahan Aku bilang Aku cuma bisa ngedoain aja Hanya Allah yang balasnya Kepada orang-orang baik Di luar sana juga Banyak yang nge-support Aku juga Banyak yang komen Tanya semangat Kita sama Emang Aku tau sih Pasti banyak banget Orang merasakan Prihatin seperti ini Efek dari COVID ya Jadi intinya Kita saling mendoakan aja Ya maaf deh Sebenarnya Titik terhadap Paling baik Yang kita alami Mungkin Bagaimana? Mungkin titik terhadap Yang paling baik Yang kita alami Mungkin apa sih Ya karena Istilahnya ya Memang hutang kami Sudah sangat banyak banget Ya Itu yang Aku langsung Pas sudah bicara Masalah titik terendah Terus sampai Ya untuk kami banyak Masih hutang di bank Hutang dengan keluarga Bahkan teman-teman dekat Gitu kan Sampai Ya Yang aku sempat cerita Bahwa Kadang pernah Di fase Besok makan apa Kayak gitu Kayak belum kelihatan Tapi alhamdulillah sih Maksudnya ada aja gitu Allah kasih jalan Alhamdulillah sih Gitu Sampai dengan detik ini Gak yang bener-bener Kelaperan Tapi memang Kadang-kadang ya Tabungan ya udah gak ada Kadang-kadang kondisi pernah Pernah yang emang Tabungan udah ngepress banget Tapi keluarga Sempat ngasih info Pinjem uang Gaya gitu Kita kan sama-sama Saling menguatkan Kadang-kadang juga keluarga Sudah berkorban Contohnya kayak Ibu Ngejual rumah Buat Nambah-nambahin hutang Gitu Terus di titik-titik juga Kepakai uang ya Terus Kayak sempat gak ada uang Tapi aku kayak Ya Allah cuma segini-gininya Tapi yaudah Bismillah deh Gitu Aku tetep kasih Alhamdulillah ada aja rejeki Jadi sampai bener-bener pernah Di titik Besok makan apa ya Kayak istilahnya Udah pinjem hutang sana-sini Kayak Sampai ke Siapa ya Bisa pinjem hutang Sama siapa lagi Kayak gitu Sampai udah Kayak bener-bener Abis-abisan Kayak Allah Aku udah gak tau Terus gimana Aku coba bisa pasrah aja Gitu Istilahnya kayak Alhamdulillah Yang penting Kerja halal Aku sebenernya ngomong Ah coba Cari kerjaan Oke kita kemana Ya ke luar negeri Coba cari info Mana tau Bisa kan katanya Kalau di luar negeri Kan kalau umur Udah umur juga bisa Tetep kerja kan Apa di pabrik Atau apa Aku bilang Gak apa-apa Aku jadi orang biasa aja Gitu ya Siapa tau kita bisa kerja bareng Lumayan bisa buat Tutup-tutupin pelan-pelan Utang Nabung Gitu kan Apai begitu Karena disaat itu Kayak Udah mulai nyanyi Tapi kau Masih pendapatannya Masih Belum Kelihatan Tapi pengeluaran Tetep ada kan Pengeluaran hari-hari Kan bukan cuma Makan aja Kan Gitu kan Ada Ya ada listrik Dan lain-lain Gitu kan Jadi kayak Alhamdulillah nih Hanya kuatan doa Sabar Kalau udah Sampai benar-benar sedih Aku cuma Ya udah Aku habis sholat Ya aku disejadah Kayak benar-benar Ya Allah Peluk aku Kayak gitu doang Aku gak tau Harus gimana Sikir Salawat Sampai aku nangis Aku capek Aku tidur Biasanya aku bangun Udah seger lagi Paling kalau udah benar-benar Aku terpuruk banget Itu yang bisa aku lakukan Kayak Yaudah curhat sama Allah Gitu kan Ya Allah kuatkan aku Ya Allah kuatkan imanku Karena kan Ya sangat mudah banget Apalagi di dunia entertain Untuk mencari jalan pintas Gitu yang Itu sih Keluarga aku Berikan jalan yang lurus Yang benar Buat aku dan keluarga Gitu kan Biar kita Ya jauh dari dosa-dosa Lain itu ya gitu Lebih begitu sih Ya Alhamdulillah intinya Pas aku malah Bersosialisasi lagi Aku sering kumpul di rumah Teisda Ada Bedigno Ada Agustin Ada K.Milzen Ada K.R.Susan Gitu Disitu kita saling menguatkan Kita saling bercanda Disitu malah kayak Aku Alhamdulillah Rezeki makin terbuka Terbuka Ada banyak support Gitu kan Jadi kayak Ya buat aku Ternyata memang Butuh juga gitu Lingkungan yang positif Gitu Yang membuat kita Jadi semangat lagi Gitu Sampai Banyak yang ngasih Kayak Mbak Kade Mbak Kade tuh Mbak Yanti tuh Sebenernya tuh Kayak masih sodara Tapi sodara nyebrang Gitu Aku Sedara sama Tanta aku Mbak Yanti sodara sama omku Jadi Jadi kan Tanta aku dari Adik kandung ibu Itu Mbak Yanti dari suaminya Jadi kan kita masih ada sodara Itu Mbak Yanti sampai ngirimin Baju juga Ada Ini sampai berapa baju gitu Nitip Ini buat Ira Mungkin tau kondisi aku Gitu kan Jadi kayak Alhamdulillah Gitu kan Buat baju nyanyi Paling dia harus Diberes-beresin Karena kan Itu bukan Peruntukan untuk Yang berhijab Gitu kan Kayak Alhamdulillah ya Ternyata banyak banget Orang baik gitu Aku gak bisa balas apa-apa Hanya Allah yang bisa Ngebalas Aku cuma Mendoakan aja Itu sih Sampai detik ini Kayaknya yang bikin aku kuat Adalah support dan doa Karena orang-orang Karena aku masih Alhamdulillah Ada di lingkungan Orang-orang baik Jadi ya Tetap semangat Gitu Jadi Diting ini berubah Sejak apa? Sejak Sebenernya sih Yang terasa banget Covid ya Sebenernya dari Sebelum Yang mulai Berasa perubahan Ini mohon maaf Banyak yang minta Suami aku Infram Tapi Tapi suami itu Maling gak bisa Dari dulu Sejak mulai Terasa pas Udah mulai Kita Titik Rendah Penjualan rumah Yang gak berjalan Dua tahunan Dua tahunan Pas covid ya Pas covid ya Kebetulan Karena kan memang Rumah itu Kayak udah pecah Sertifikat Blah-blah Udah siap Udah siap jual Ternyata covid Jadi Persyaratan kredit pun Jadi lebih sulit Jadi peminatnya Ditolak lagi Jadi Akhirnya Itu yang bikin Gak berjalan Jualannya Ya ibaratnya Gak laku-laku Kalaupun ada laku Dari sahabat AA Ya lebih ke satu Tapi kayak Ini gak bisa buat Puterin lagi Maksudnya gak bisa buat Ngembangin Tapi buat Nutupin utang lagi Atau apa gitu Jadi makanya Gak bisa berkembang Seperti itu sih Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Kita saling Sehat-sehat Semangat Biar semangat Cari uang Baik Baik